Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Sedara Mahkamah Konstitusi menggelar sidang gugatan undang-undang pemilu terkait pengaturan kampanye Presiden. Penggugat mengajukan uji materi terkait tidak dilarangnya Presiden hingga Bupati berkampanye. Sidang kali ini mendengarkan keterangan pemerintah, DPR, KPU, dan Bawaslu. Gugatan terkait undang-undang pemilu karena ketiadaan aturan larangan mengikuti kampanye bagi Presiden, Menteri, termasuk Kepala Daerah. Namun penggugat kecewa dengan keterangan pemerintah yang berdalih aturan Presiden boleh kampanye sejalan dengan nilai universal hak asasi manusia. Mengenai keterangan Presiden, kemudian keterangan dari KPU, keterangan dari Bawaslu, kami sejujurnya kurang puas. Pertama dari keterangan pemerintah, yang terutama karena sangat normatif sekali dan tidak menjawab persoalan yang kami ajukan. Jadi kan persoalan yang kami ajukan itu ada tiga sebetulnya. Yang paling utama itu satu mengenai hak kampanyenya Presiden.